Good morning. Jabatan Perdana Menteri Inggris akhirnya berpindah dari Listras ke Rishi Sunak. Sunak jadi keturunan India dan Hindu pertama yang menjabat Perdana Menteri Inggris dan menambah deretan panjang 6 keturunan India yang jadi petinggi negara di luar India. Termasuk Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris dan Perdana Menteri Portugal Antonio Babush Costa. Yang bikin Sunak jadi menarik adalah sejak Inggris dilenda krisis politik dan kemungkinan Sunak akan jadi Perdana Menteri video lama Trevor Noah yang banyol India harusnya jajah Inggris viral. Komentar-komentar seputar Sunak pun gak sedikit yang dibumbui dengan istilah ini, reverse colonialism, India jajah balik Inggris. Etnis India adalah etnis minoritas terbesar yang ada di Inggris. Sensus 2011 mengungkap ada 1,4 juta warga Inggris beretnis India atau 2,5% dari total populasi Inggris. Setelah Perang Dunia II, memang satu persatu negara jajahan Inggris merdeka, salah satunya India. Dalam rangka membangun kembali ekonomi Inggris pasca Perang Dunia II, orang-orang ex-koloni itu diundang untuk tinggal dan bekerja di Inggris. Datanglah mereka ke Inggris dengan mimpi mendapat kehidupan yang lebih baik. Salah satu yang pertama datang adalah 492 orang daerah Karibia diangkut kapal Empire Windrush. Kemudian disusul 910 ribu orang dari West Indies, India, Pakistan, dan Afrika secara bertahap. Sebanyak itu imigran yang datang, sampai-sampai Louis Bennett, penyair Jamaika dalam salah satu puisinya mengungkapkan orang-orang Inggris menghadapi colonization in reverse. Orang-orang ex-koloni datang, tinggal, dan bekerja, termasuk bersaing dengan kaum pekerja di Inggris sendiri, negeri yang dulu menjajahnya. Inggris pun dilanda ketakutan. Ketakutan ini sudah terpupuk sejak lama. Di akhir abad ke-19, Imperium Inggris yang lagi berada di puncak menguasai sepertiga daratan dunia mulai kelimpungan menghadapi gerakan prokomerdekaan di negeri jajahan, Irlandia, dan India. Inggris juga punya sayangan baru. Ex-koloninya Amerika Serikat dan Jerman, yang baru saja unifikasi, mulai muncul sebagai kekuatan baru dunia. Makanya, ketika gelombang imigran Windrush datang, orang Inggris tetap ingin merasa superior dari ex-koloninya dan berusaha menegakkan hirarki kolonial. Imigran yang datang kala itu nggak diterima sepenuhnya. Mereka mendapat prasangka, diskriminasi, hingga kekerasan rasial. Itu dari sisi Inggrisnya ya. Dari sisi India, naiknya Rishi Sunak ke puncak kekuasaan Inggris juga dirayakan para politisi di sana. Jurubicara BGP, Partai Penguasa India, bilang bahwa siapa yang membayangkan bahwa situasi terbalik dalam 75 tahun. 75 tahun bisa dipahami bahwa 75 tahun lalu India merdeka dari kolonialisme Inggris. Tapi sekarang, justru keturunan India jadi Perdana Menteri Inggris. Tapi ada dua catatan perihal latar belakang etnis Rishi Sunak di sini. Pertama, meskipun punya trah Punjabi, Rishi Sunak sendiri lahir dan besar di Inggris. Kakeknya yang tadinya tinggal di Afrika Timur pindah ke Inggris pada era 60-an. Kedua, Rishi Sunak naik ke tampu kekuasaan bukan dipilih lewat pemilihan umum, melainkan lewat mekanisme internal Partai Konservatif Inggris, Partai Penguasa Pemerintahan Inggris saat ini. Awalnya, Partai Konservatif bikin pemilihan Perdana Menteri setelah Boris Johnson resign dari jabatan itu pada Juli 2022. Ada delapan kandidat yang lolos seleksi awal dan dinilai pemilihan Partai Konservatif paling beragam di Inggris. Empat orang perempuan, empat orang dari etnis minoritas selain Rishi Sunak. Ada Kemi Badenoch yang hidup di Nigeria lalu pindah ke Inggris di umur 16. Suwela Braverman, keturunan India. Nadim Zahawi, muslim, lahir di Iraq. Di pemilihan ini, Liz Truss pemenangnya, tapi pemerintahannya cuma bertahan 45 hari. Setelah Truss resign, Partai Konservatif bikin pemilihan lagi. Dan Rishi Sunak yang terpilih. Survei YouGov Maret 2022 menunjukkan ketika responden ditanya berapa lama lagi Inggris akan punya Perdana Menteri keturunan Asia Selatan. 15 persen jawab dalam 5 tahun, 22 dan 17 persen jawab dalam 10 dan 20 tahun, dan 30 persen jawab gak tahu. Latar belakang etnis ini emang penting buat nunjukin keberagaman Inggris. Tapi ini kan Partai Konservatif Inggris yang punya rencana mengirim imigran pencari swaka ke Rwanda. Kata Kehinde Andrew, Profesor Black Studies di England's Birmingham City University sih, keberagaman dalam pemilihan itu sih bukan solusi segalanya. Representasi bukan sekadar punya wajah hitam atau coklat, tapi tetang mewakili pandangan dan kepentingan kelompok orang berkulit hitam dan coklat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!